Pertumbuhan kredit pada semester 2 2015 harus didorong untuk meningkatkan laju perekonomian. Paket stimulus yang diluncurkan otoritas jasa keuangan diharapkan bisa meningkatkan kredit di atas 12%. Pertumbuhan kredit pada semester 1 2015 dinilai sangat rendah, yang hanya berada di kisaran 10 hingga 12%. Rendahnya penyaluran kredit ini mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat. Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar Selawesi Selatan Syarqawirao mengatakan, dengan pertumbuhan kredit 12%, maka pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 4,5 hingga 5%. Untuk itu pertumbuhan kredit pada semester 2 2015 harus didorong. Paket stimulus fiskal yang diluangkan OJK diharapkan bisa memacu perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Hingga Mei 2015 pertumbuhan kredit industri perbankan hanya 10,3% selama setahun menjadi 3.792 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit pada Desember 2014 masih tumbuh 11,6% dan Desember 2013 penyaluran kredit masih tumbuh 21,7%. Di semester kedua, dari sisi pembiayaan, dari sisi kredit ini harus didorong juga ya lewat kebijakan mana ya. Kebijakan di bank sentral mungkin bukan suku bermacuan yang diutak atik, tetapi ya memberi insentif kepada bank lewat mana. Misalnya pembiayaan di TPR, ada namanya, apa, beli tenen ya. OJK menjurkan 35 kebijakan stimulus perekonomian pada Jumat-Pekan lalu. Sebanyak 12 kebijakan diantaranya untuk sektor perbankan, antara lain restrukturisasi kredit dalam mengantisipasi kredit bermasalah dan penurunan bobot risiko kredit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Budizir Kipri, TV One mengabarkan.